Jabatan, Kanit Paninal Sipa Tidak seperti biasanya, peringatan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara di Pasaman Barat. Kali ini digelar di halaman kantor bupati setempat. Biasanya acara serupa selalu dilakukan di halaman MAPORES atau di lapangan terbuka umum. Upacara kali ini lebih meriah, karena tidak saja dihadiri oleh polisi, namun juga oleh organisasi perangkat daerah, tentara, pelajar, dan masyarakat umum. Rupanya upacara di halaman kantor bupati, hal itu sengaja dilakukan untuk lebih mendekatkan diri antara polisi dengan masyarakat, agar tercipta hubungan yang harmonis, sekaligus juga memberikan rasa aman terhadap seluruh warga. Selain memberikan penghargaan terhadap anggotanya yang berprestasi, Polres Pasaman Barat juga memberikan penghargaan terhadap sejumlah awak media. Salah satunya reporter Berita Padang, yang bertugas di Pasaman Barat, karena dianggap berkontribusi memberikan informasi tentang kinerja polisi dalam menjaga keamanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kita langsung responsif, menaksanakan pelayanan yang terbaik, memberikan kepastian hukum pada masyarakat dalam seluruh bidang, karena kita saat ini memang kita punya memiliki kemenangan, disitulah rasa keadilan yang kita akan wujudkan, memang kalau dalam pelayanan hukum adil bagi pihak korban, pasti tidak adil bagi pihak tersangka. Berbagai harapan disampaikan masyarakat untuk kemajuan polisi dalam menjalankan tugasnya. Apalagi luasnya daerah Pasaman Barat yang tentu saja membutuhkan partisipasi dan masukan dari masyarakat untuk kesuksesan tugas anggota polisi. Harapan buat Polri sekarang, Kak. Semoga kegiatan untuk Polri ke depannya semoga lebih sukses dan lancaran dalam mengantisipasi keamanan di pasaman ini, Kak. Harapan kami kepada institusi Polri yang kami cintai, yang kami banggakan. Kami berharap tentunya Polri tetap berjalan seperti yang diharapkan, yang mana cita-cita Polri bisa menjadi pelopor di dalam masyarakat dalam menjaga harkam tikmas. Pasaman Barat sangat luas sekali, masih banyak berada di daerah perkampungan yang perlu pembinaan kepada masyarakat. Tentunya kita berharap kepada Bapak Kapolres bisa mencintai jajaran, tetap setia dan memberikan pelayanan yang terbaiknya untuk masyarakat pasaman Barat. Selamat ulang tahun Polisi Republik Indonesia yang ke-78. Semoga bisa melindungi dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Eki Rafki, laporkan dari Pasaman Barat.